Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas tentang rekrutan Persib yang terbaru Yaitu Ibutu Gede Juliantara Mantan pemain dari Bayangkara FC ini Kalau gak salah 7 ya, 7 tahun, 7 musim yang memilih Bayangkara Kemudian pindah di Persib kemarin, sudah diumumkan Dengan berbagai kode-kode yang dilakukan oleh manajemen Persib Akun media sosial Persib Tetapi apa, perikutan Ibutu Gede ini sebenarnya juga isu yang pelanjang banget ya Karena ketika Persib ini ataupun Liga sudah selesai Isu Ibutu Gede ini sudah moncar ataupun sudah keluar Diisukan dengan Persib Dari mulai kompetisi itu selesai sampai sekarang jauh banget Dan itu continue, ataupun isu itu terus beredaran Ibutu, Ibutu, dan Ibutu Saya sempat memberikan ataupun berasumsi ya Mungkin bisa di scroll di video bawah Bahwasannya Ibutu Gede ini yang diisukan di Persib Dan Alhamdulillah kemarin sudah diumumkan Dan resmi menjadi pemain Persib Bandung untuk musim depan Ibutu Gede ini berposisi sebagai back kanan Sedangkan di back kanan kita mempunyai Erianto Kemudian mempunyai Hen-Hen Herdiana Kemudian mempunyai David Rumahike Sepertinya sih kalau Ibutu Gede ini sangat gampang untuk merebut posisi utama di sektor ini Karena Hen-Hen Herdiana pun kemarin juga mengalami underperform Ataupun mengalami performa yang tidak stabil Sedangkan di back kanan kita saat ini Hanya itulah yang mungkin kita bisa blow up Ataupun mungkin bisa kita andalkan Ibutu Gede Siapa lagi kita mau mengandalkan Kalau nggak Ibutu Gede itu Menurut saya Sektor kanan dan kiri Persib sudah cukup Ya menurut saya Saya kan gentar untuk memberikan sorotan bahwa Persib ini Di lini belakang kita masih kurang Di lini back kanan dan kiri saya rasa sudah oke Karena di kiri pun kita mendapatkan pemain yang baru Yaitu Rian Kurnia dan Edo Febriansah Pemain Grace di sektor back kanan Kemudian di back kiri Eh back kiri tadi ya Yang kemudian back kanan kita mendapatkan Ibutu Gede Ini juga kualitasnya luar biasa Mungkin efek adanya Louis Mila Karena Ibutu Gede ini Kalau nggak salah pernah Di Timlas ya Kemudian itu yang rekrut juga Louis Mila Tetapi ya Inilah luar biasanya Louis Mila datang di Persib Keuntungan tersendiri bagi Persib Untuk mendatangkan Ibutu Gede Secara mudah mungkin ya Untuk Boboto Apakah Anda puas Ataupun sudah sesuai dengan ekspektasi Anda Persib Pendatangkan Ibutu Gede Terus komentarnya Ayo kita diskusi bersama Untuk itu Kita seruput kopinya dulu Untuk menemani Anda Mengetik dan memberikan Asumsi dan Pandangan untuk Ibutu Gede Selamat datang Ibutu Gede Di rumah Anda Persib Mau Bandung Terima kasih sudah menonton Bagus dari Jawa Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bayan 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 Terima kasih.